Komisi 10 DPR menilai potensi wisata yang dimiliki Papua masih belum optimal. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 10 DPR melakukan tinjauan ke Pantai Hamadi dan Pantai Besji yang berada kurang lebih 5 km sebelah selatan pusat kota Jayapura. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Verdiensa menilai potensi wisata khususnya Pantai Hamadi dan Besji masih dapat dikembangkan lagi. Perlu penataan SDM dalam pengelolaan pantai tersebut serta penataan lingkungan yang baik terutama di sekitar pantai. Diharapkan Kementerian Pariwisata dapat lebih memperhatikan daerah tujuan wisata dalam menangani permasalahan WC umum karena hal tersebut dapat memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah pelatihan dasar terhadap sumber daya manusia yaitu menyadarkan masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat betapa pentingnya pariwisata ini. Yang kami juga ingatkan kepada Kepala Dinas Pariwisata supaya dua pantai ini juga dibuat rutin kegiatan ataupun atraksi. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR Suryo Alam yang meminta pemerintah secara serius mengelola kawasan wisata Pantai Hamadi dan Pantai Besji salah satunya dengan membuat agenda rutin di kawasan pantai sehingga dapat menarik wisatawan yang berkunjung. Kita harapkan mampu setiap bulan dan tadi dalam kunjungan kita juga mengajak mitra-mitra kita di kementerian untuk bisa secara langsung melihat dan memberikan satu masukan dan bisa menganggarkan di dalam anggaran di tahun-tahun berikutnya. Dari Provinsi Papua, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.